Oke, balik lagi sama gue Maol, Content Marketing Strategist dari Weirinasia. Nah, kemarin ada yang nanya, ini kayak gini nih. Jadi, di product battle kali ini kita mau bandingin Garmin Vennu SQ2 dan Fitbit Versa 4. Terus, tapi di video ini gue mau bagi dulu videonya jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian desain, yang kedua ada bagian sensor, yang ketiga bagian fitur, yang keempat ada battery, dan yang terakhir ini ada summary. Buat yang mau tau gimana perbandingan antara kedua jam tersebut, langsung aja cek this out. Oke, seperti biasa pertama ini bagian yang desain dulu, first impression gue gimana waktu ngeliat kedua jam tersebut, jam-jam ini nih. Oke, jadi menurut gue karena ini adalah smartwatch ya, tampilannya cakep, cakep banget. Terus, yang gue suka dari brand-brand smartwatch ini adalah, walaupun bentuknya sama-sama kotak, tapi mereka punya ciri khasnya masing-masing. Kayak pertama ini ada Fitbit, yang ternyata cara pake strapnya tuh beda. Di saat yang lain strapnya ini keluar, tapi dia ternyata dimasukin ke dalam. Itu adalah hal unik dari Fitbit kayak gitu. Terus, untuk dari desain kotaknya ini, atau desain jamnya ini, kalau dari Fitbit Versa 4, lebih rounded, lebih mengarah ke bulat, tapi kalau yang Venue SQ2 cukup kotak aja, sedikit rounded. Terus, di bagian layar, Fitbit 4 ini lebih besar dibanding Garmin Venue SQ2. Kalau nggak salah, Fitbit Versa 4 ini ukurannya 1,58 inch, lebih besar sedikit dibanding Garmin Venue SQ2 yang kurang lebih 1,41 inch. Di bagian screennya ini, ternyata kalau dilihat itu, Fitbit Versa 4 lebih besar dibanding Garmin Venue SQ2. Kalau nggak salah, Fitbit Versa 4 ini ukurannya 1,58 inch, sedikit lebih besar dibanding Garmin Venue SQ2 yang ukurannya 1,41 inch. Terus, karena gue nggak tahu ukuran apa, material, material dari kaca di Fitbit Versa 4 ini, gue cuma tahu Garmin Venue SQ2 ini, screennya berbahan, apa, Corning Gorilla Glass 3, dan layarnya ini udah AMOLED. Terus, di bagian button, kalau di Fitbit Versa 4 ini, karena ini adalah jam yang udah touch screen, jadi tombolnya nggak terlalu banyak. Jadi, di bagian tombol yang ada di Fitbit Versa 4 ini, ada satu tombol di sebelah kiri, yang kalau kita klik sekali, dia akan muncul aplikasi atau widget yang ada di jam ini. Terus, kalau kita tekan dan tahan, dia akan muncul shortcut. shortcut-nya ini by default itu akan set up Alexa atau voice assistant dari Amazon, kalau nggak salah. Terus, kalau kita tekan lama sampai kurang lebih 10 detik, dia akan muncul logo Fitbit yang itu tandanya akan merestart si jam ini. Kalau di bagian Venue SQ 2, dia terdapat dua tombol, terus kalau tombol yang pertama ini ada di bagian atas, kalau kita klik atau kita tekan, dia akan muncul pilihan-pilihan olahraga yang bisa kita customize nantinya. Terus, di sini juga ada settingan lagi. kalau kita klik tekan lama, dia akan muncul menu kontrol. Yang menu kontrol ini ada lock, ada find my phone, terus ada timer dan shutdown. Terus, kalau kita pencet tombol yang bawah, dia akan muncul watch face, clock, dan history. Kalian juga bisa setting di menu yang paling bawah ini. Nah, masuk ke bagian sensor, kedua jam tangan ini memiliki, masing-masing memiliki heart rate monitor, terus GPS, dan push oximeter, serta ambient light sensor. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan gue tampilin on paper kayak gimana. Nah, ini juga mungkin orang-orang nungguin, atau ini adalah hal yang penting banget bagi beberapa orang. Jadi, di bagian VO2 Max ini, kalau di Garmin Venue SQ 2, setelah kita beraktivitas, biasanya, dia akan muncul langsung, VO2 Max kita berapa. Tapi, kalau di Fitbit Versa 4 ini, namanya bukan VO2 Max. Kalau dari yang gue baca-baca, dia sebutannya, Cardio Fitness Core, kalau nggak salah. Dan, di mana kita bisa melihat itu, ada di aplikasi. Tapi, waktu gue otak atik, gue masih belum nemu si Cardio Fitness Core ini. Nah, masuk ke bagian fitur, kedua jam tangan ini, masing-masing memiliki fitur music control, atau mengontrol musik. Kalau di Garmin Venue SQ 2 ini, kita bisa langsung kontrol musik, waktu kita beraktivitas. Jadi, tampilannya itu, pertama ini ada di jam, terus sebelah kirinya, bisa kita setting untuk edit widget, dia akan menampilkan musik control. Terus, kalau di Fitbit Versa 4 ini, kalau gue baca-baca, dia ini bisa connect ke Spotify. Tapi, akun Spotify-nya ini harus premium. Tapi, waktu gue coba kemarin, dan tadi juga, belum muncul nih, aplikasi Spotify, atau aplikasi musik control, yang ada di Fitbit Versa 4 ini. Nah, karena ini adalah smartwatch, jadi, kedua jam tangan ini, memiliki fitur music control. Jadi, itu gimana maksudnya? Kita bisa ngontrol musik kita, atau seperti play, atau pause, atau ganti lagu selanjutnya, dengan jam tangan aja. Jadi, kita nggak perlu pakai handphone. Nah, kalau di Garmin Venue SQ 2 ini, kita bisa, musik, apa, ngontrol musik, waktu kita lagi beraktifitas. Terus, kalau di Fitbit Versa 4, kalau yang gue baca, dia bisa connect ke Spotify, dengan syarat, akun Spotify-nya juga harus premium. Tapi, kemarin gue coba, sampai hari ini gue coba, gue otak-atik, aplikasi Spotify, atau connect control musiknya ini, belum muncul di aplikasi Fitbit gue. Entah kenapa, gue kurang tahu. Nanti mungkin bisa gue update lagi infonya. Terus, kalau di Fitbit Versa 4 ini, yang gue suka adalah, fitur-fiturnya yang banyak banget, tapi beberapa masih coming soon. Contohnya itu ada, kita bisa teleponan via jam tangan, yang mungkin, kalau di jam tangan lain, kita cuma bisa ngangkat telepon aja, tapi, teleponannya tetap lewat handphone. Kalau ini, kita bisa ngangkat telepon, dan telepon langsung di jam tangan. Kenapa bisa? Karena, di Fitbit Versa 4 ini, memiliki microphone dan speaker. Selain itu juga, fiturnya masih coming soon, atau yang akan datang, itu ada Google Maps. Jadi, mungkin bisa navigasi kali ya, kayak yang, ngasih arahan segala macem, kayak Google Maps. Untuk lebih lanjutnya, gue kurang tahu. Mungkin, nanti misalkan udah ada update-nya, bisa kita bikin lagi videonya. Terus, selain itu, yang udah ada sih, fitur voice assistant by Alexa, dari Amazon. Yang, kayak mungkin, kayak Google Assistant, tapi ini mungkin versi dari Amazon-nya. Di bagian VO2 Max ini, kalau di Garmin, biasanya setelah lari, atau beraktifitas, akan langsung muncul, VO2 Max kita. Tapi, kalau di Fitbit Versa 4 ini, dia namanya bukan VO2 Max, tapi namanya Cardio Fitness Score, kalau nggak salah. Nanti, data itu, akan muncul di aplikasi Fitbit-nya. Oke, masuk ke bagian pulse oximeter, atau menghitung, sekadar saturasi oksigen kita. Kalau di Garmin Venue SQ2 ini, kita bisa mengukur langsung, di jamnya, dengan cara, kita cek di jam tersebut. Di sini, gue lagi ngitung, mengukur pulse oximeter gue. Terus, di sini juga ada oximeter, yang bantu untuk melihat perbandingan, antara jam Venue SQ2, dan pulse oximeter yang ada di sini. Nah, untuk di Fitbit Versa 4 ini, perbedaannya adalah, dia nggak bisa mengukur secara langsung. Jadi, kita, cara menghitung SQ2-nya ini, harus dipakai saat kita tidur. Jadi, setelah kita bangun tidur, data SQ2-nya akan muncul. Nah, kalau di sini, hasil dari SQ2 gue, 95%, sedangkan di oximeter ini, kalau dilihat tadi, berubah dari 98 ke 99. Jadi, perbedaannya kira-kira kayak gitu. Olahraga apa aja sih, yang bisa kita pakai di kedua jam tangan ini? Nah, kalau di Fitbit Versa 4, untuk awalnya, dia by default itu ada lari, jalan, dan sepeda. Tapi, kita bisa explore lagi, lebih banyak. Contohnya ini, kalau kita cek, ada yoga, ada, apa lagi nih? Ada treadmill, ada spinning, ada strength training, ada elliptical, ada swim, ada aerobic, dan masih banyak lagi nanti, bisa gue kasih lihat ya, contohnya kayak gimana. Nah, kalau di Garmin ini, Garmin Fending SQ2, contohnya, ada run, ada bike, ada pool swim, terus bisa kita tambahin lagi nih, di sini, kita edit lagi. Terus, kalau yang gue tahu, kalau nggak salah, di sini tuh, udah ada, olahraga golf, olahraga golf, terus di sini ada ski, ada snowboard, dan masih banyak lagi. Nah, terus ada tennis juga. Nanti, untuk info, penjelasan, apa aja sih, ada apa aja, nanti gue kasih lihat videonya. Oke, masuk ke fitur sleep tracking. Jadi, biasa lah ya, kalau di smartwatch ini, banyak yang sudah memiliki fitur, sleep tracking, atau sleep tracker. Jadi, waktu kita tidur, dia akan, jam ini akan men-track, gimana kita tidur, seberapa lama kita tidur, terus seberapa bagus kualitas kita waktu tidur. Nah, kalau di jam Garmin ini, dia akan muncul, kayak beberapa stage, seperti, apa, di patau light. Terus, kalau di Fitbit Versa 4 ini, yang gue suka adalah, dia memiliki, fitur, noise and snore detection, kalau nggak salah ya, jadi, dia bisa mendeteksi, suara di sekitar kita, seperti, dengkuran. Karena, kenapa dia bisa mendeteksi, karena dia memiliki, mikrofon yang ada di jam ini. Terus, biasanya juga, kalau di, yang selama ini gue coba ya, jam tangan ini, cuma, nge-track, waktu kita tidur, dari malam, sampai pagi hari. Habis itu, enggak. Habis itu, enggak ada data lagi. Tapi, kalau di Fitbit, kalau gue cek sih, kita tidur siang pun, dia akan mendeteksi, seperti, misalkan gue tidur siang 1 jam, atau setengah jam, dia akan mendeteksi, tidur siang kita, kayak gitu. Terus, selain itu, karena kemarin gue coba, untuk setting alarm, muncul tuh notifikasi, pop up, kayak, mau nyalain smart wake alarm, enggak. Terus, waktu gue baca, smart wake alarm itu apa, ternyata, dia itu, akan menentukan, atau menyalakan alarm, di waktu kita, di tahap, waktu tidur kita yang optimal. Jadi, misalkan, jam tangan lain itu, kalau kita set alarm, jam 5 pagi, dia akan nyala, di jam 5 pagi, entah, tahap tidur kita itu, lagi deep, atau lagi light, dia akan tetap nyala. Biasanya, kalau lagi kayak gitu, karena kaget, bangun kita tuh, setelah bangun itu, jadi pusing. Nah, kalau smart wake ini, enggak. Misalkan kita setting, jam 5 pagi, alarm, dia akan menentukan, misalkan, dari setengah 5, sampai jam 5 pagi, tahap mana, yang menurut, jam ini tuh, optimal untuk, dibangunin gitu. Misalkan, berarti, kita, di 4, 45 ini, di jam 4, lewat 45 menit ini, kita, sedang ada di tahap optimal, jadi alarm tersebut, akan nyala di jam tersebut. Jadi, setelah, setelah alarm nyala, mungkin kita bangun, dalam keadaan, yang lebih segar, enggak kaget, kayak gitu. Nah, di bagian aplikasi, karena ini ada smartwatch, ya, mungkin, aplikasi adalah, hal yang terpenting juga kan. Jadi, kalau di Garmin ini, seperti, biasa, dia enggak terlalu banyak, yaitu, di sini ada heart rate, di bagian awal itu, ada heart rate, terus ada body battery, ada stress, ada steps kita, ada berapa kalori yang, terbakar, terus ada bagian sleep, di sini ada sleep score juga, dan respiration. terus, di bagian sini, ada Garmin Coach, yang bisa bantu, kita untuk latihan. Terus, di sini ada kalender, terus di bagian sini, ada setting. Sebenarnya, enggak terlalu banyak, yang bisa di otak-atik, mungkin ada di bagian workout, yang bisa di otak-atik lebih lanjut, tapi, kalau di Fitbit Versa 4 ini, yang gue suka adalah, dia lebih banyak, Di sini ada stress management, ada sleep tracking, terus ada, di sini ada heart rate, seperti biasa. Terus, karena Fitbit ini, lebih optimal, kalau kita pakai premium, di Fitbit premium ini, banyak banget, fitur-fitur yang tersedia, seperti daily readiness score, ada sleep profile, terus tadi ada, snore and noise detect, terus ada, advanced sleep analytics, nah, terus di sini juga ada, mindfulness session. Hal yang gue suka adalah, di mindfulness session ini, ada meditation for sleep, jadi kita bisa meditasi untuk tidur, mungkin kalau kita lagi, susah tidur, kayak insomnia gitu, kita bisa nyobain meditasi, untuk tidur ini. Terus juga ada, meditation for stress, misalkan lagi hektik, soal kerjaan atau kuliah, kita juga bisa nyoba nih, meditasi dari Fitbit premium ini. Ada relaxing sound, ada stories for sleep, nah, waktu gue ngeliat stories for sleep, kirain apa kayaknya, pas gue dengerin sih, ini kayak dongeng gitu, jadi kita dengerin dongeng, sebelum tidur. Terus, di sini juga ada morning meditation, dan masih banyak lagi. Selain itu, di Fitbit premium, juga ada video workout, jadi kalian bisa menonton video workout, yang ada di aplikasi Fitbit. Terus, di sini juga ada, receive inspiration, jadi, misalkan kalian mau, bikin healthy food, bikin sendiri di rumah, di sini juga ada, resep-resep yang dikasih, dari Fitbit premium ini. Oke, masuk ke heart rate sensor akurasi, kayak biasa, gue menggunakan, alat tambahan, atau device tambahan, yaitu, chest strap dari polar H10, yang gue asumsikan, misal, data dari kedua jam tangan ini, yang heart rate yang mendekati polar H10, itu akan gue asumsikan, yang lebih akurat, walaupun keakuratannya, belum bisa dibilang 100%. Jadi, bisa kita lihat di sini, yang warna merah ini, heart rate dari polar H10, yang warna ungu, adalah heart rate terif in USQ 2, yang warna ungu di bawah ini, dari Fitbit version 4. Mulai dari pertama sini, kita lihat, kita lihat, heart rate dari, verse 4 ini, cukup rendah ada di bawah, setelah itu, kita lihat lagi, di sini perbedaannya, yang lebih sering mendekati, si polar beat, itu, venue HQ 2, kalau kita lihat dari sini, kita lihat, ya, di sini ternyata bedanya, cuma 1 BPM aja, antara polar dengan venue HQ 2, sedangkan, Fitbit Versa 4, cukup jauh, gitu bedanya, seperti di sini, perbedaannya terlihat jauh, terus, tapi mulai ke sini, mulai saling mendekati, walaupun, lebih dominan, venue HQ 2, yang lebih mendekati, si polar ini, kita lanjut lagi, sini, polar sama venue HQ 2, bersamaan, di sini, grafiknya, udah mulai, mengikuti ya, barengan gitu, nggak terlalu beda jauh, seperti di awal, jadi, misalkan, heart rate-nya turun, semua akan turun, seperti ini, ketika heart rate-nya naik, semua akan ikut naik, jadi, nggak terlalu terlihat, perbedaan, nah, tapi di sini, kelihatan beda, apa, heart rate dari, versi 4 ini, lebih tinggi, dibanding yang lain, oke, kita lanjut lagi, di sini, grafiknya, hampir sama semua, sedang mulai mengikuti, oke, kita lihat lagi, di sini, ini ada titik sama, sama-sama di 142 BPM, selanjutnya, selanjutnya, nah, di sini, perbedaannya, kelihatan tuh, selisih 3 BPM, kurang lebih, sampai, akhirnya, selesai, jadi, kalau, gua lihat, perbedaan, heart rate, dari, versi 4 ini, terlihat, beda di, awal-awal, saat, aktivitas, di sini, kelihatan banget, perbedaannya, tapi, makin lama, mulai menyesuaikan, dan, mulai, mendekati, dari polar ini, tapi, secara, secara, gua ngelihat, venue SQ2 ini, lebih sering mendekati polar, jadi, gua asumsikan, kayaknya, untuk heart rate akurasi, venue SQ2 ini, lebih unggul, dibanding, Fitbit versi 4, nah, di bagian GPS akurasi ini, gua mau ngasih lihat, gimana, bentuk, jalur, atau rute dari GPS, masing-masing, jam ini, yang pertama, yang warna merah ini, yaitu, venue SQ2, sedangkan, yang biru ini, adalah, versa 4, kita lihat, dari sini, gua start, di titik ini, tapi, untuk versa 4, cukup jauh ya, mulainya, malah ada di sini, terus, gua kasih tau, kalau gua lari, di pinggir jalan, kebanyakan, di sebelah kiri, jadi, gak mungkin, kalau gua larinya, nanti, ada di tengah jalan, kalau kita lihat, dari sini, venue SQ2, lebih rapi, bentukannya, sesuai dengan, apa yang, waktu itu, gua lari, di sini, versa 4, malah ke, kanan jalan, sebelah kanan jalan, yang, artinya, itu adalah, mustahil, terus, kita lihat lagi, yang masih konsisten, di pinggir jalan, yaitu, venue SQ2, kalau dilihat, seperti ini, nah, ini, venue SQ2, di pinggir jalan, sedangkan, versa 4 ini, malah ada di, tengah jalan, bahkan di, bagian kanan jalan, nah, seperti ini, ini kelihatan banget, bedanya, jadi, kalau dilihat, garme venue SQ2 ini, lebih rapi, secara GPS, enggak, belok-belok, nah, kalau kita lihat lagi, di sini, ini tepat nih, bener-bener belok, pinggir jalan banget, cuma di sini, kita terlalu patah nih, harusnya, agak sedikit lengkung, oke, di sini, nah, ini, versa 4 nih, agak, agak ini nih, GPS-nya nih, agak-agak ngaco, di sini, belokannya, terlalu jauh, terus, kita lihat lagi, di sini, oke, nah, ini terlihat, cukup berantakan, kalau dari versa 4, tapi, Garmin venue SQ2, cukup rapi, dia benar-benar, mengikuti jalur, yang ada di situasi waktu itu, nah, ini puter baliknya juga gak rapi, kalau versa 4, terus, kita lihat lagi, lanjut, balik lagi, ke sini, nah, ini kalau kita lihat, Garmin venue SQ2, ini lebih rapi ya, dia sesuai dengan, jalan yang gue laluin waktu itu, nah, di sini, ini adalah, kayak, belokan gitu, terus, ini oke, walaupun agak sedikit, patah-patah, tapi, lebih rapi, venue SQ2, dibanding perasa 4, kita lanjut lagi, di sini, nah, ini, malah, ke daerah pohon-pohon, si perasa 4, ini juga, gak ada di pinggir jalan, walaupun, Garmin venue SQ2, ini posisinya, terlihat di tengah jalan, tapi, gak terlalu beda jauh, terus, kita lihat lagi, nah, ini, ini mulai, mulai error, mulai, apa, mulai berantakan, rute GPS-nya, dari versi 4 ini, terus, selanjut lagi, ini juga nih, bentukannya, udah, error, apa, berantakan banget, terlalu banyak gelombang, sedangkan, kalau Garmin venue SQ2 ini, cukup rapi, tetap di, sesuai dengan jalan, oke, disini, mulai rapi, ini, apa, mulai rapi versi 4, oke, disini, sampai, nah, ini, ini jauh banget ya, ini malah ke, ke daerah, tanah kosong, oke, akhirnya, finish, dan, menurut gua, kalau dilihat, dari sini sih, GPS, akurasi dari Garmin, venue SQ2, lebih akurat ya, kalau berdasarkan, melihat, rute yang dilalui, dari, kedua jam tersebut, nah, untuk perbedaan, ini nya, perbedaan GPS-nya juga, perbedaan jarak GPS-nya, juga cukup terlihat, biasanya, kalau gua menggunakan, kedua jam tangan ini, Fitbit Versa 4, lebih banyak, atau lebih jauh, jaraknya, dibanding Garmin, venue SQ2, nah, mungkin ini juga hal yang penting, nih, bagi kalian, jadi, masuk ke bagian bateri, kalau gua baca, masing-masing, dari, Garmin, venue SQ2 ini, mengklaim, penggunaan normal itu, 11 hari, sedangkan, Fitbit Versa 4 ini, selama 6 hari, tergantung pemakaiannya semua, terus, karena ini gua bener-bener, memakai keduanya, secara bersamaan, kemarin, selama, gua udah 6 hari, memakai kedua jam tangan ini, gua cas dari awal, 100%, terus, gua menggunakan, kedua jam tersebut, untuk lari, jadi, kurang lebih, untuk GPS mode-nya ini, 1 jam setengah, kita lihat aja ya, sisa dari baterai keduanya, kalau di Fitbit, Versa 4 ini, sekarang tersisa 23%, terus, untuk, Versa, eh, untuk, Garmin, venue SQ2 ini, sisa 40%, jadi, untuk, urusan baterai, lebih unggul, Garmin, venue SQ2, lebih jelas, kayak gitu, oke, udah masuk tahap terakhir, yaitu di bagian summary, biasanya, kita mulai dari harganya dulu, kalau Garmin venue SQ2 ini, harganya 3,39 juta, atau, 3,4 juta lah ya, terus, kalau Fitbit Versa 4 ini, harganya 3,999 juta, atau, ya, 4 juta kalau kita buletin, terus, misalkan ada yang nanya, lebih, pilih mana, atau lebih oke yang mana, antar Garmin venue SQ2, atau Fitbit Versa 4, menurut gua, tergantung kebutuhan masing-masing, dan budget juga masing-masing, kalau kalian lebih pilih yang sporty, kayak mungkin anak lari lah, anak lari, kayaknya, venue SQ2 ini, cocok untuk kalian, terus, kalau, misalkan, kalian lebih pilih healthy feature, atau healthy tracking-nya, jam Fitbit Versa 4 ini, cocok untuk kalian, ditambah lagi, dengan fitur dari Fitbit Premium, yang, bantu kalian, untuk, menjalani hidup yang, lebih sehat, gitu, jadi, gimana, bagusnya, tergantung, kebutuhan dari kalian, masing-masing, oke, terima kasih buat yang udah nonton, sampai selesai, jangan lupa, klik like, komen, dan subscribe, kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, atau DM kita di Instagram, atwerinasi official, kalau kalian main TikTok, kalian juga bisa follow, TikTok kita di, atwerinasi official, kalau kalian mau support kita, kalian juga bisa membeli produk-produk, yang telah kita review, atau kita bahas, di website, wia.id, gue Maol, sekian, dan sampai jumpa, di video selanjutnya, di video selanjutnya, di video selanjutnya,